jadi langsung langsung zep kan enak tuh kalau misalkan templatenya dia bagus, nah kita coba nanti kita geser ke sana ke kotak ini ya, ini juga, ini template semua nih ya nanti kita lihat lah lebih jelas kan untuk di pertemuan di RAK jadi ini template ini template, bawahnya template ini template semuanya, nah kalau misalkan kita memasukkan angka ketika dia mengubah ke jumlah daun, terus parameter yang lainnya teman-teman kerja berkali-kali tapi kalau misalkan teman-teman bikin pertama kali template cukup bikin sekali aja, tinggal masukin angka aja yang di atas, thread keluar dia sampai sana tadi di sumber keragaman ini nah dia keluar sampai sini makanya yang bikin susah adalah template-nya nah nanti kita akan coba lah ya di materi pertemuan berikutnya di khususnya di RAK nah kita langsung kembali ke uji normalitas ya tadi itu ya ini 14,03 ini dapat dari ini ya ya 18,03 ini template juga kan saya tulis C16 ya nah ini bawahnya kan D16 ya E16 terus bawahnya lagi F16 nah ini begitu juga berikutnya coba C17 jadi gitu ya ada huruf C 16 D 16 E 16 F 16 nah bawahnya sama lagi C 17 D 17 E 17 F F 17 bawahnya lagi C 18 nah bagi rususnya nah ini teman-teman cek ya teman-teman cek kalau dia tidak berurut coba kalau dia tidak berurut ya diurutkan ke bawah coba nah kalau dia ini tidak berurut kayak begini coba diturunkan dipencet-pencet satu-satu kalau dia tidak berurut ya kan turun ke bawah kalau dia tidak berurut kayak begini ada yang salah nanti ketika teman-teman masukkan ke normalitas dia juga salah ya jadi ketika dia masukkan ke normalitas dia juga akan akan salah ya nah jadi makanya kita lihat ini kan dulu sampai bawah sudah ini ya ini kita lihat ya tuh dia selalu berurut A eh tadi C D E F C D E F C D E F dilihatnya dari mana dari kotak yang tadi di atas ini makanya perlu di cek ya di normalitas itu perlu di cek di kotak yang ini ya jadi setelah teman-teman ambil data sekali lagi ya setelah teman-teman dapat data yang di atas tadi ya setelah teman-teman dapat data yang di atas tadi ini ya coba nah dapat data yang di atas ini tadi nah kotak inilah yang paling utama nah kalau nanti untuk analisis data itu larinya ke kanan ada FK JK ya JKK JKP JKG dan seterusnya larinya ke kanan sampai ke yang tadi sumber keragaman ini untuk analisis data tapi kalau uji normalitas ya kan larinya ke bawah nah kalau makanya kita jangan mengerjakan yang sana dulu kita tadi syaratnya apa uji normalitas itu dua normal sama tidak normal nah kalau misalkan dia normal kita langsung mengerjakan yang kotak ini kotak ini kita kerjakan tadi yang sumber keragaman juga kita kerjakan nah kalau dia tidak normal kita masuk di pertemuan minggu depan itu ada namanya transformasi uji transformasi nah jadi itu tahap tahap pannya jadi tahapannya begitu nah kalau kita setelah dapat kata dapat data ini ya kan ini kita copy aja nih kesini di copy tolong di copy semuanya satu baris sampai bawah di copy jangan di cut ya terus dipindah langsung aja nggak usah dipindah bukan pastanya pasta spesial jangan pakai pasta itu nah yang ini yang 1,2,3 nah uji normalitas ya dia harus ber u ru tan dari angka yang paling kecil sampai angka yang paling besar lihat disini dia tidak 14,3 dia kan sesuai dengan ini nih kita pindahin disini kesini kan ya ini kan ini kita pindahin kesini ini pindahin kesini ini tidak ber urutan nah kalau teman-teman capek ribet ini ini teman-teman gak urutan tinggal ngurutin aja cuman capek yang ribet kan ada cara cepatnya coba di di block lagi ini tadi di block lagi ini cara cepatnya ya di block lagi coba tombol yang ini short end filter nah itu yang paling atas ya terus pencet yang ini continue ya kan dia akan berurutan secara automatis jadi teman-teman tidak perlu mengurutkan yang dari kecil yang paling besar yang membuang waktu membuang energi nah tinggal pencet tik-tik-tik-tik aja gak sampai 5 detik berurut ya data ini ya makanya penggunaan Excel itu harus digunakan dengan baik tadi ya caranya buka itu tadi ya short end filter terus short small to lock habis itu yang continue habis itu yang short dia akan berurut tuh ya ini dia akan mengurut dia sendiri ya dia mengurut sendiri sampai ke bawah coba nah ini ya dia akan mengurut sendiri sampai ke bawah oke naik lagi ke atas uji normalitas baik itu yang ada di Excel baik itu yang ada di SPSS maupun ada yang ada di YouTube YouTube yang lainnya kalau misalkan menggunakan Excel dia cuma hanya terdiri dari 6 kotak kotak yang pertama itu nomor kita urut tadi kan nomor ini coba nomor 1 sampai bawah 24 kenapa dia sampai 24 jumlah perlakuan dikali ulangan teman-teman kalau perlakuan dikali ulangan teman-teman 30 atau 30 itu angkanya 10 kali 3 berarti kan ya ada 30 di sana ya 30 ya nah kalau dia 25 25 itu perkalian 5 kali 5 berarti ada 1 sampai 25 jadi harus disesuaikan harus disesuaikan nah ini kotak yang ini Z ini nah ini nah ini saya dapat juga belajar dari YouTube YouTube ya jadi ini ya G27 ini apa G27 ini adalah data X yang tadi ya masih jalan kan G27 X yang tadi nah ini apa ini jangan lupa ya dikasih tanda kita blok huruf dolar ini S kalau misalnya dia nggak blok kita nanti ke bawah dia akan berubah juga nah kalau kita cuma hanya R40 sama R41 nah kita ketika kita tarik ini ke bawah jadi nanti akan berubah juga tuh makanya harus kita blok dengan huruf dolar ini ya apa itu R40 sama R41 coba dilihat R40 sama R41 apa ke sana coba R40 sama R41 ke bawah YouTube nah ini ya R40 itu simpangan baku sama R41 ya nah average average rumusnya apa rata-rata ya R40 sama R41 ya tadi ya ya R40 sama R41 average G27 sampai G50 nah G27 itu apa data yang coba kembali lagi ya ini data yang tadi ini ya ini ya ini kan G27 nih sini ya G27 sampai G paling bawah 50 ya ini ya tuh ya oke nah makanya tadi saya bilang kalau misalkan dia 30 data ya ngikutin 30 data ya kalau misalkan dia disini 30 data berarti kan bukan G50 mungkin G56 G60 atau berapa kan jadi sekali lagi disesuaikan nah bawahnya juga sama simpangan baku cuman tambah ada kata STDF ya STDF terus sama kayak tadi G G27 sama G 50 itu tadi ya R40 sama R 41 ya R40 sama R41 itu untuk mengisi yang kolom yang tadi ini nah untuk mengisi kolom yang Z ya jadi untuk mengisi kolom yang Z dia isinya itu ya rumusnya ya G27 dikurang dolar R40 dibagi dolar R41 nah kalau teman-teman tidak memberikan kurung nanti yang didulukan adalah R40 dibagi R41 makanya harus di kurungkan dulu nah itu baru untuk mendapatkan yang Z oke mungkin sebelum yang FZ mungkin ada yang mau ditanya sampai sini ini masih lanjut ada yang FZ ini sampai dari awal sampai huruf Z masih ada yang mau ditanya silakan ya oke nanti kita lanjut lagi nanti berkembangnya pertanyaan nanti siapa tahu ada yang bertanya lanjut ke FZ nah ini juga rumus saya dapat-dapat juga dari internet youtube ya ini ya normal rumusnya ya normal S this H17 dari mana dari mana H17 H27 ini ya coba yang bawahnya nah tuh H28 begitu terusnya ya berikutnya H29 jadi tinggal ngikutin yang ini ini juga tadi saya lupa lihat ini coba tolong ini nah ini coba turun ke bawah turun ke bawah bukan ini kan ini kan G27 nah ini datanya ini turun ke bawah nah itu kan G28 nah turun-turun lagi ke bawah nah G29 terus nah jadi kalau kita tidak blok ya kita tidak blok dengan dolar ini berubah ini belakang ini makanya kita blok dengan huruf dolar ini S nah jadi terus sampai ke bawah tadi yang sampai ke ini G50 nah makanya disini juga yang disini nah dia normal disk H50 ya jadi tinggal yang FZ itu tinggal tulisan normal disk nanti ada tulisannya kan n-o-r-m-s-d-i-s-t dalam kurung langsung ini nah langsung kita tarik thread langsung dia ke luar tuh angkanya ya nah itu untuk yang F Z nah satu lagi yang SZ nah ini yang utama nih ya SZ nah rumusnya ini tetap sama ya G27 sama G28 nanti coba turun yang kebawah dulu ininya angka yang lainnya ini kan coba naik lagi nah coba dilihat ya tolong diperhatikan ini kan G27 G28 F 27 nah coba turun nah G28 G29 F 28 coba turun G29 G30 F29 ini yang harus teman-teman perhatikan dulu ini juga J ya teman-teman harus perhatikan dah u luk coba naik sekali lagi coba yang paling atas nah ini ya jadi angkanya ya G27 itu apa huruf yang ini sama dengan G28 bawahnya jadi untuk mencari angka EZ EZ yang nomor 1 angka yang paling atas sama dibagi sama yang bawah terus ada tandanya begini ya lihat tandanya titik koma kalau teman-teman tandanya koma atau titik 2 nggak nggak masukin angka tulisannya nanti bakalan error ya nah G28 itu apa ya J28 adalah ya data dia di bawahnya ya J28 terus F27 itu apa adalah huruf yang tadi ini nomor 1 sampai 24 itu tadi ya nah coba dipencet lagi tadi ulang nah ini ya diperhatikan ini ya tadi diperhatikan terus nanti bawahnya juga nah ini juga diperhatikan sampai yang paling bawah yang paling utama itu yang paling bawah nah ini ini yang paling utama yang paling bawah makanya data teman-teman kalau uji normalitasnya betul coba hasilnya dia harus angkanya 1 tidak boleh lebih tidak boleh kurang harus angkanya 1 di angka yang paling bawah di huruf SZ ini dia harus angkanya 1 kalau dia kurang berarti salah tidak usah diterusin cari errornya di mana kalau dia lebih dari 1 tidak usah diterusin cari errornya di mana ya cari errornya di mana kalau dia lebih dari 1 atau kurang dari 1 nah jadi perlu diperhatikan yang paling bawah ini ya G50 tetap maupun dia tidak ada angka kan G51 lihat ya ini ya G51 nah ini ya tidak ada ini angkanya kan jangan jangan ditulis 0 kalau dia ditulis 0 berubah semua tandanya ya udah kita kosongkan kalau datanya cuma 24 ya 24 aja jangan tulis 0 ini kan rumusnya adalah G51 nah kalau ketika ini kita tulis 0 nanti gak akan ke baca sama sistem yang kita buat tetap kita kosongin ini juga tetap ya ini G51 kan tetap kita kosongin makanya hasilnya adalah angkanya 1 nah kalau kita tulis disini ada angka 0 ada angka 1 atau berapa 0 lah kita masukkan disini nanti dia akan berubah ya nanti dia akan berubah nah yang paling utama lagi adalah yang ini pembaginya coba lihat semuanya dari atas sampai bawah nah ini pembaginya harus 24 24 itu apa data perlakuan dikali ulangan kalian nah kalau perlakuan kalian itu 30 ya tulis disini semuanya 30 kalau perlakuan kalian 25 ya tulis semuanya 25 ya jadi disesuaikan ya oke itu untuk X Z sama FZ sama SZ mungkin ada teman-teman mau ditanya ada mau ditanya ya nah untuk yang terakhir itu ini adalah gampang lah ini ya cuman tinggal teman-teman tulis ABS I27 sama J27 ya ABS I27 sama J27 nah bawahnya juga sama lah ya tuh ABS I29 I28 ya nah sampai coba turun sampai bawah nah ini juga diurut coba ini tinggal nah ini tinggal teman-teman lihat aja rumusnya adalah I sama J itu apa FZ dikurang sama SZ ya FZ dikurang sama SZ nah dapat dia sudah angkanya ya dapat dia angkanya nah ini sudah ketemu nih 6 kotak nih uji normalitasnya udah selesai belum? belum masih ada tahap berikutnya kita kembali ke sana nah kita kembali ke bawah nah jadi ada bacaannya kalau data tadi normal ya kita kembali lagi ke sini kalau data tadi normal ketika L hitung lebih kecil daripada L tabel ya L hitung ini lebih kecil daripada L tabel makanya tulisannya datanya dia normal ya ketika L hitung lebih kecil daripada L tabel makanya datanya normal sebelum kita masuk ke sini kita masuk yang ini dulu rumus L tabel sebenarnya ada rumusnya ya ada bukunya ya cuman saya tidak menggunakan itu ya ada rumusnya ada bukunya rumusnya kita kita tinggal lihat buku aja ya kita lihat tabel itu kelihatan tuh ya ngeliatnya dari mana 6 sama 4 tadi kita bariskan nanti kelihatan tapi kita pakai disini kita menggunakan langsung ke rumus ya kita menggunakan langsung ke rumus jadi rumusnya adalah sama dengan 0,86 dibagi UN nah UN itu apa coba bawahnya ini masih lanjut UN bawahnya nah ini ya ini kurung-kurung ini teman-teman harus perhatikan baik-baik karena kalau kurung-kurung ini salah salah 0,886 oh iya laptop itu berpengaruh laptop saya kebetulan pakainya koma nanti ada laptop teman-teman yang pakainya titik ketika teman-teman dimaksakan pakai koma gak bisa jadi tergantung pemakaian laptop kalian kalau laptop kalian pakainya titik ya sudah titik aja nanti laptop saya pakainya koma jadi tergantung spesifikasi dari laptop masing-masing ya tadi ya ini kembali lagi ini rumus 0,886 dibagi 24 dari mana tadi perlakuan dikali ulangan nah pangkat ya setengah ya pangkat dia setengah nah sebenarnya kan sebenarnya kalau mau gampangnya 0,886 ya itu dibagi akar 24 nah dia segini sebenarnya kalau dia pakai tulisan manual karena Excel dia tidak bisa membaca angka ini makanya kita ganti dia modelnya dia bentuknya dia seperti ini ya jadi ini perlu teman-teman perhatikan disini ya perlu teman-teman perhatikan nah ketika kita dapat makanya kan kita dapat disini L tabelnya ya kita kembali coba ke sini nah ini kita dapat L tabelnya L tabel ada Q 49 makanya tadi template itu pun ting kalau misalkan kita masukkan template kita masukkan angka aja semua sat-sat-sat-sat-sat-sat tapi kalau kita tidak masukkan template pertama-tama harus kerja lagi bikin lagi dari awal kerja lagi bikin lagi dari awal nah yang belum kita cari apa ini L nilai max sama L itu nah nilai max apa itu adalah cuma tulisan M A X ya K 27 sampai K 50 itu nilai max ya template itu penting makanya keluarlah yang paling coba angkanya berapa di oke nah yang paling tinggi adalah 0, 14 ya nilai maxnya ya nah coba cari 0,14 eh 0,14 coba dia dimana tuh angkanya tuh coba nah ini ya nah kalau kalian tidak menggunakan template kalian harus nyari dulu ini mana yang paling tinggi intinya adalah nilai maksimal adalah yang paling tinggi dari kotak ini saya gak tau ini bacanya apa ya nah ini cari yang paling tinggi nah karena karena kita sudah memasukkan template ya kan kita sudah memasukkan template nah sistem aja yang bekerja sendiri ya sistem yang bekerja sendiri dan dia keluar adalah 0,14 nah baru L hitungnya L hitung itu apa adalah nilai dari L nilai dari nilai maksimal atau R 4 2 selesailah kita uji normalitas ya sesederhana itu cuman kalau teman-teman tidak salah dalam kotak-kotak yang tadi ya kotak yang di atas ini untuk mencapai nilai yang tadi itu pasti akan salah nah itu untuk materi uji normalitas ya mungkin ada teman-teman yang mau ditanya ada yang mau ditanya untuk perhitungan uji normalitas jadi uji normalitas kita hanya ada modal cuman kotak-kotak ini perlakuan ulangan data kotak ini ya nomor X, Z, F, Z, E, Z sama yang kotak yang terakhir terus ada data yang di sana tadi yang ada tulisan-tulisannya nah itu untuk materi uji normalitas praktiknya secara langsung ya jadi pertemuan ini kita langsung praktik bagaimana kita mencari nilai uji normalitas nah kalau datanya tadi normal langsung masuk ke sini nah kotak ini dulu ya kotak ini nanti masuk-masuk ke kotak itu kalau datanya normal nah kalau datanya tadi ada tulisannya L tadi kan keterangannya apa L hitung lebih kecil daripada L tabel kalau dia L hitungnya lebih besar daripada L tabel teman-teman harus transformasi data jadi transformasi data dulu sama kan nanti kita lihat ya pertemuan berikutnya nah perlakuannya sama juga sama kayak tadi ya kan nah kalau misalkan transformasi datanya boleh dikatakan dia normal langsung masuk ke analysis data nah kalau dia tidak normal dia masuk masuk ke statistik non parametric nah jadi itu tahapan tahapan dari pengerjaan uji normalitas data ya oke ada yang mau ditanyakan nah oke jika tidak ada saya mungkin mengakhiri ya saya Aditya Murti Laksono selaku dosen agrotehnologi fakultas pertanian universitas peruni utarakan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati